Intro Sebab kita bersuka cita bukan karena memotong padi. Kita bersuka cita karena memotong padi yang kita tanam. Intro Dan jiwa manusia bukan tumbuh karena upah. Tapi karena kerja yang membuat ia berhak untuk menerima upah. Intro Terima kasih telah menonton! Intro Membantu. Haflar senang datang di rangkas bitung karena menurut Haflar dia bisa membantu. Ayo duduk lagi. Beritahu saya, tidakkah petani itu miskin? Tidakkah padi Anda sering dimasak untuk diberikan pada seseorang yang tidak menanamnya? Tidakkah banyak kelainan di tanah Anda? Pidatonya siapa? Kami sedang berada di bab 8 sekarang. Saat Haflar sedang menyampaikan pidato pertamanya sebagai asisten residen Lebak. Keagungan. 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 Yang diturunkan. Yang diturunkan. Namaku Ubay, seorang guru bahasa Indonesia asal Subang. Bersama anak-anak di kampung ini, kami rutin melakukan reading group Max Haflar sejak Maret 2010. Membaca karya Multatuli itu bersama-sama mengintip kehidupan zaman kolonial lewat kata-kata. Reading group ini kegiatan belajar sastra yang murah, masal, dan ada nilai sosial. Jadi anak-anak di pedalaman, anak-anak di daerah terpencil yang belum tersentuh modernitas, mereka membaca sastra deras dunia, Max Haflar. Membaca bersama ini kami lakukan dua kali sepekan. Sehari karang tiga halaman, hingga katam setelah setahun. Begitu terus berlanjut. Seperti mengaji saja rasanya. Udah tamat, kalau kesalahan, dua kali. Buku Max Haflar berisik. Udah penjajahan, penindasan. Ada di cerita sejaan juga pencurian kerbau. Hasil petani diambil oleh penjajah. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Ada yang memiliki sawah di permukitan dan terdapat sawah di permukitan. Medan juga ada sawah. Max Haflar misalnya sudah menyebutkan kan bahwa Rebak ini miskin, Banten ini miskin. Nah, namun apa yang bisa kita lakukan? Ya salah satunya, saya membuka kesadaran anak-anak bahwa kemiskinan ini bukan lagi alasan untuk tidak mau sekolah. Bukan lagi alasan untuk menikadi. Pagi ini, aku menuju Cise-L. Satu rutinitas setiap pekan. Cise-L merupakan kampung terujung di kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Akses ke sini tak mudah, hanya motor yang bisa lewat. Sampai sekarang pemerintah tak kunjung membangun SMA di desa. Membuat warga semakin tak tersentuh haknya akan pendidikan. SMA terdekat berjarak satu jam perjalanan. Meneruskan sekolah berarti mesti keluarkan biaya ekstra. Tak jarang warga tergoda untuk memilih tawaran kerja saja ke kota. Sebagian besar ke Jakarta. Maria salah satunya. Selain merantau, sebagian lain memilih langsung menikah. Ada empat teman seumuran Rohana lain yang juga menikah muda. Dari total 138 kepala keluarga. Pada akhirnya, ini bukan soal angka, tapi kesempatan yang tak merata. Fenomena ini yang menguatkanku mendirikan rumah baca. Awal 2010, kami memulai dengan nama Multatuli. Terinspirasi dari orang Belanda bernama asli Edward Dues Decker. Ia menjadi asisten residen di Lebak tahun 1856. Keberaniannya membela rakyat tertindas menjadi ruh kami berproses di sini. Buku mulai ke bawah tahun 2009. Ketika itu masih menumpang rumah ketua RT. Sastra pun mulai disosialisasikan di tengah kesibukan masyarakat sehari-hari. Jadi tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperkenalkan anak-anak terhadap buku. Menjaga buku, merawat, bagaimana mereka berkenalan sejak awal. Nah ini yang berat sebenarnya. Karena mereka dulu terbiasa memegang golok, misalnya memegang kayu bakar, memegang batu, memegang tanah, kemudian harus berubah menjadi memegang buku. Ini kerja yang tak bisa dilakukan sendiri. Misi ini aku sebarkan pada kawan-kawan hingga banyak pihak terlibat. Bangunan baru ini salah satu hasilnya. Mulai kami tempati Oktober 2012. Selain membaca, anak-anak pun bisa bermain di sini. Ini ruang mereka untuk tumbuh. Kami datang dan pulang dengan pengalaman menyenangkan. Karena banyak buku yang lucu-lucu. Membuat semua cover. Suka main coklat dan baca buku. Banyak permainan. Bisa membantu anak-anak biar jadi pintar. Salah satu pembaca awal adalah Mai. Sekarang, ia kupercaya memegang kunci taman baca ini. Mal kociri. Waktu itu belum baca, baca agak susah. Setelah ikut reading, kakak-kakak ajarin baca, terus agak bisa. Ya, gini bisa bareng sama teman menggambar, baca bersama. Tambah pengetahuan lebih luas. Ya, taman baca udah saya anggap seperti rumah sendiri. Sebuah proses tak mengenal batas waktu. Ini gerakan sastra pedesaan. Saat belajar sastra, bisa dijangkau dengan mudah bagi siapa saja. Saya, Multatuli, mengangkat pena. Kau tidak perlu menulis kisah hidup Havelar. Saya telah memanggilmu dalam kehidupan. Itu salah satu ungkapan Multatuli yang selalu kuingat. Buku apapun yang kalian baca, buku apapun yang pernah kalian selesaikan, tamatkan, itu ditulis. Kini kami menerima panggilannya. Bersama anak-anak ini, menulis mulai jadi kegemaran. Sebelum taman baca ada, dunia ini terasa hampa. Mencatatkan kisah hidup hari ini sebagai pelajaran di masa depan. Baik, tepuk tangan. Jadi harapannya mereka bisa mencatatkan aktivitas mereka sehari-hari ya. Tidak harus selalu yang misalnya ada imajinasi. Justru saya ingin mengharapkan catatan-catatan mereka, catatan-catatan kehidupan mereka sehari-hari. Sejak dimulai lima tahun lalu, beberapa anak sudah menghabiskan 15 hingga 20 buku tulis. Kesenangan yang kuharap menjadi kebiasaan. Katakan saja padaku, aku siap menolong apapun itu. Pekerjaan rumah bagiku untuk membukukan karya-karya mereka ini. Barangkali narasi terasa lebih bermakna jika dituliskan. Sore ini aku ke rumah Mai. Sebentar lagi, ia akan lulus SMP. Namun dilema menderah. Lagi-lagi, soal biaya. Bekal yang sudah tertanam ini, jangan lantas terhenti. Sebagai pendidik, kewajibanku terus mendorong anak-anak hingga perguruan tinggi. Enggak kalau ada biaya, enggak mau. Mau ke SMA, mau lanjut kuliah kalau ada biaya. Kalau enggak masuk SMA, bentar aja kalau ada biaya pasti meren. Kan masa meren, mak, biayanya enggak besar sama sekolah. Cukupku bebas 5 liter seminggu atau sebulan, duit 50 ribu. Mai, anak bungsu dari enam bersaudara. Abangnya sempat jadi mahasiswa sebelum terhenti dan kerja ke Malaysia. Dua kakaknya yang lain tak lanjut SMA dan akhirnya menikah muda. Harus apa, pahit-pahit dulu di awal karena pendidikan ada cara terbaik untuk bisa lepas dari belenggu ke di sini. Dan harus kuat gitu. Beberapa anak CCL saat ini mencapai kursi mahasiswa. Anak-anak yang dulunya membaca Max Heveler di Taman Baca. Keinginan meraih cita makin terbuka. Mai, ia ingin menjadi guru. Karena tugas seorang guru itu mulia, ngelajarin ke muridnya. Kebanyakan guru dari sini orang jauh. Terus mau ada guru dari sini gitu, biar enggak susah. Kalau udah nikah, cita-cita nggak bisa digapai lagi. Aku juga perantau di sini. Saat mendapat SK tugas tahun 2009, hampir-hampir rasanya ingin pergi. Rumah dan keluarga ini lalu yang mengubah situasi. Rumah Baca berawal dari ruangan ini. Kediaman Kang Sarif yang dulu kutinggali bersama guru-guru rantau lain. Meski tak lagi bermalam di sini, tetap saja keluarga ini menjadi rumah keduaku. Rumahnya dekat. Bahkan saya anggap dia itu sebagai kakak lah. Kakak atau adik gimana memanggilnya anaknya gitu. Bagian keluarga aja. Bahkan kalau saya sempat, nggak sempat kesana dia. Nah habis maghrib, habis ini kita ngobrol sampai jam 10. Kadang jam 11 dia baru pulang istirahat. Rumah pertama, lebih 100 km jaraknya. Depok, tempat dimana rindu bermuara. Istriku berada. Aku biasa pulang sekali sepekan. Ia punya pekerjaan di sana, begitu pun tugasku di sini. Waktu memadai bagi keluarga yang belum mampu kopenuhi. Ya karena kan tugas suami memang harus di sana. Terus ada taman baca juga yang membuat dia semangat. Ya saya tidak bisa apa-apa lagi ya. Saya juga mendukung dengan adanya taman baca seperti itu. Syukurnya dua tahun belakangan, sinyal makin mendingan. Meski hanya tersedia di titik-titik tertentu. Setiap tindakan pasti ada resiko yang harus diambil. Ada resikonya untuk mengajar di daerah Lebak ini. Salah satunya di Cisail ini ya harus berpisah dengan keluarga. Saling memahami saja, saling percaya. Terkadang hidup akan menjadi lebih mudah jika kita tidak dihadapkan pada banyak pilihan. Tetapi putuskanlah. Sebab hidup adalah sebuah keputusan. Ayam berkokok. Orang-orang pergi ke ladang. Fajar datang dengan segenap kesibukan menyertainya. Kaki-kaki kecil melangkah ke sekolah. Aku pun sudah di tempat tugasku. Ini tahun ketujuhku menjadi guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Satu Atap Tiga Sobang. Dulu saat pertama di sini, kami PNS seangkatan ada delapan orang. Sekarang tersisa tiga. Saya kira justru kalau kita pergi, justru meninggalkan harapan mereka. Menghancurkan harapan mereka untuk mendapatkan pengajaran yang memadai. Asamai dan anak-anak belia ini. Kita menyadari potensi mereka. Maka tak boleh dibiarkan putus begitu saja. Peran kami para guru mendorong mereka terus meraih ilmu. Belajar itu penting. Karena kalau tidak belajar, nggak bakalan tahu. Mungkin usia segini harus belajar dulu. Kan kerja juga ada usia yang itu. Bentar kalau udah tua gitu. Kalau udah usia 25 ke atas, baru kerja. Siapa yang mau lanjut sekolah? Dari SMP, siapa yang mau lanjut di SMA? Tak gampang menjalani penempatan di kampung terpencil. Tapi kalau takut dengan ombak pasang, jangan berumah di tepi pantai. Mau masuk kemana? Sudah kadung memilih profesi guru, maka carilah cara yang bisa membuat kerasan. Kalau dalam bahasa apa ya, daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalahkan lilin misalnya bagi apa, ada sebagian orang berkata seperti itu. Namun ya, saya kira juga yang bisa dilakukan, yang mampu dilakukan, yang bisa dibagi dengan masyarakat, dengan anak-anak di luar jam sekolah. Itu saya kira yang bisa menguatkan dan saya kira saya dikuatkan oleh hal-hal seperti itu. Guna mengusir bosan, sesekali kami menggelar layar tancap. Menonton film-film yang membawa pesan pendidikan dan kemanusiaan. Melalui sinema, masyarakat melihat sendiri pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan. Menjadi semangat bersama kita untuk mengusahakan anak terus sekolah. Jadi ada hiburan bersama, meskipun mereka kan sudah ada TV di rumah gitu, namun mereka bisa juga ikut, tetap berinteraksi di malam hari, kemudian juga memperkenalkan apa ya, genre lain ya. Selain buku, misalnya membaca, menulis, ada juga bentuk lain yang bisa mereka nikmati, yaitu film. Semacam hiburan ya. Siang kan biasanya kerja gitu, kalau malam ya, biasa kalau ada hiburan kayak gini, ya kita nonton-nonton gitu. Barang-barang sama teman-teman, sama keluarga kayak, sama siapa gitu. Ada ini juga motivasinya buat anak-anak di sini gitu. Sekaligus ngedidik, sekaligus hiburan gitu. Sini pimpinan demang tukang maling kebo. Sini tuh. Kepala demangnya siapa ya? Setengah-setengah tidak akan menghasilkan apa-apa, kata Mutatuli. Setengah itu tak baik. Pemahaman mereka atas teks yang dibaca pun, kami wujudkan dalam bentuk drama. Hari ini, jadwal kami berlatih. Drama tentang Saijah dan Adinda, salah satu cerita dalam Max Havlan. Nilai-nilai perjuangan itu, kini menjadi bagian dari mereka. Diandapan sangkal katapan. Tak lama lagi bukuku tentang anak-anak Mutatuli ini akan terbit. Pendidikanku di jenjang S2 juga terus berjalan. Dengan adanya ruang-ruang seperti di CISL ini, dimanapun berada, itu bisa mengajak lebih banyak orang untuk lebih mencintai buku, untuk lebih dekat dengan buku, dan lebih bisa menyerap isi dari buku itu. Minimal sekarang ada yang kuliah, ada yang melanjutkan sekolah, ada anak yang bekerja misalnya, namun dia masih menyempatkan membaca. Ada orang tua yang mulai terbuka untuk terus sekuat tenaga agar anaknya mau sekolah, melanjutkan SMA, melanjutkan ke bangku kuliah misalnya. Itu saya pikir yang bisa kita rasakan dengan adanya Taman Baca ini. Ini sebuah ikhtiar diri, yang nantinya seperti kata Mutatuli, kita akan bersuka cita karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Terima kasih telah menonton!